Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 6 kecamatan terendam air luapan sungai setempat sampai malam ini tak kunjung surut Selain merendam permukiman warga, banjir luapan sungai Bengawa Jero itu juga merendam akses jalan di sejumlah desa di 6 kecamatan Sebanyak 1780 rumah warga terendam Kabit Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, Muhammad Muslimin Mengatakan 6 kecamatan yang terendam itu antara lain di kecamatan Turi, Karang Binangun, Karang Geneng, Gelagah, dan Kali Tengah Dengan ketinggian air banjir yang bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 60 cm Katanya seperti dikutip dari beritajatim.com, cejaringmediasuara.com, Krabu, tanggal 29 Desember 2021 Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan serta air kiriman dari bulu sungai Dari 6 kecamatan tersebut, yang paling parah adalah kecamatan Turi dan Kali Tengah, katanya menambahkan Tak hanya ribuan rumah, lanjut Muslimin, banjir di Lamongan ini juga merendam akses jalan antar kecamatan Lahan pertanian sawah, tambak, dan fasilitas umum Banjir ini juga menggenangi akses jalan antar kecamatan sepanjang 3 km 5.676 hektare sawah dan tambak, serta fasilitas umum, yakni 32 fasilitas pendidikan 1 tempat ibadah, dan 1 fasilitas tempat kesehatan hujarnya Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan, lantaran akses jalan yang terendam air banjir ini Banyak kendaraan roda 2 yang tak bisa melewatinya lantaran ketinggian air ada yang mencapai hingga 1 meter Terahu dan motor roda 3 menjadi kendaraan alternatif warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Selain itu, juga ada bantuan mobil pickup driver beserta BBM-nya dari Pemkap Lamongan Ujar Muslimin